Pemirsa hari ini KPU Republik Indonesia akan menetapkan daftar calon tetap untuk pemilihan legislatif 2019 untuk mengetahui informasi selengkapnya. Kita akan kembali bergabung bersama reporter Velmi Lobela serta jurukambera Maksimilanus. Velmi, seperti apa pengumuman daftar calon tetap untuk pemilihan legislatif 2019 nanti? Ya, Wiki, sama seperti pengumuman yang juga dilakukan, bersamaan juga nantinya akan dilakukan pengumuman terkait dengan daftar calon tetap atau DCT untuk pemilu legislatif yang juga dilaksanakan secara serentak nantinya dengan pemilu presiden dan juga wakil presiden pada 2019 mendatang. Nah, terkait dengan pengumuman pada hari ini juga dipastikan bahwa pengumuman akan dilakukan atau ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia pada jam atau waktu yang sama yakni pada sore hari nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat yang bertempat di depan halaman dari gedung KPU Republik Indonesia. Dan juga seperti apa persiapannya juga sama bahwa pengamanan ketat terus dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga dipastikan bahwa nantinya pada pengumuman sore nanti akan berjalan, diharapkan akan berjalan dengan baik keseluruhan proses penetapan daftar calon tetap atau DCT untuk pemilu legislatif 2019 mendatang yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu untuk calon presiden dan wakil presiden pada 2019 mendatang. Nah, terkait dengan pengumuman daftar calon tetap pemilu legislatif untuk pemilu legislatif 2019 ini memang diputuskan oleh KPU Republik Indonesia akan tetap dilakukan oleh KPU meskipun memang ada beberapa hal yang dikatakan ini memang mengganjal begitu dan sebaiknya beberapa waktu lalu disarankan untuk diundurkan terkait dengan pengumuman dari daftar calon tetap untuk pemilu legislatif 2018 ini yang ini terkait dengan peraturan KPU atau PKPU nomor 20 tahun 2018 yang memang beberapa waktu lalu sudah diserahkan oleh KPU draftnya, kemudian juga sudah diuji oleh pihak Mahkamah Agung dan memang dari situlah keluar ada sekitar 12 putusan dari Mahkamah Agung yang akhirnya juga saat ini memang masih terus dibahas oleh pihak KPU Republik Indonesia meskipun dengan hal itu KPU Republik Indonesia tetap memutuskan untuk nantinya tetap akan dilakukan pengumuman daftar calon tetap pemilu legislatif Republik Indonesia pada hari ini juga Nah, terkait dengan pasal PKPU tersebut memang kita tahu bahwa terkait PKPU nomor 20 tahun 2018 yang sudah diserahkan KPU untuk diuji oleh Mahkamah Agung ini memang disitu ada sejumlah hal yang ditetapkan atau ada 3 item di mana KPU sebelumnya menetapkan bahwa tidak mengizinkan atau juga tidak memperbolehkan adanya calon legislatif yang merupakan mantan narapidana kemudian juga mantan bandar narkoba dan tentunya mantan narapidana yang terlibat kejahatan seksual terhadap anak namun terkait dengan hal itu memang KPU akan kedepannya memiliki sebenarnya 2 opsi apakah opsi yang pertama akan tetap mengikuti putusan dari Mahkamah Agung dan tetap akan melakukan kewenangan sepenuhnya dari tangan KPU atau pihak KPU sendiri atau kan nantinya opsi kedua ini harus melalui beberapa tahapan seperti misalnya melakukan rapat konsultasi kemudian rapat pleno dan juga harus melakukan rapat lagi dengan pemerintah dan juga pihak DPR kemudian nantinya akan dilakukan revisi kembali undang-undang yang ini haknya memang juga ada di pihak Kemenkumham untuk diterbitkan nantinya di dalam bentuk perundang-undangan oleh karena itu memang KPU masih terus bertahan untuk akhirnya untuk dengan alasan mempersingkat waktu agar nantinya revisi dari PKPU yang sudah diserahkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 16 September 2018 ini hanya dimiliki kewenangannya oleh KPU saja agar tidak memakan waktu lebih banyak dan bisa ditetapkan dalam bentuk revisi PKPU yang baru